Sumatera Selatan merupakan salah satu produsen ikan patin terbesar di Indonesia, tercatat 47,4 persen dari total produksi perikanan budidaya nasional. Selain itu, ikan patin juga sangat populer bagi hasanah kuliner masyarakat di Sumatera Selatan. Saya Lau Kang Cui, ketua kelompok teratai terletak di desa Sungai Ringgit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Melihat potensi patin di Sumatera Selatan, peminannya sangat pesat. Maka dari itu saya tertarik di budidaya ikan. Dari kami mulai berbudidaya ikan, ternyata tidak segampang yang kita lihat. Masih banyak kendala-kendala yang bermasalah di ikan. Mulai dari ikan sakit, terus pembesarannya agak telat atau lambat. Tahun 2017 kami bergabung di kelompok teratai. Di samping itu ada perhatian dari Dinas Kabupaten Banyuasin didampingi penyuluh perikanan. Kami juga diajari cara pembudidaya dan cara pembuatan pakan. Pada umumnya kami para pembuatan pakan mandiri hanya mencampuri ikan asin dan poles dengan perbandingan 3 asin berbanding 7 poles. Terkadang pada saat ikan asinnya basah, perbandingan berubah 2 banding 8. Dasarnya perbandingan ini untuk memperoleh campuran bahan baku dengan kadar air yang sesuai sehingga dicetak menjadi pelet. Namun pembuatan pakan dengan metode ini menghasilkan pakan dengan berkualitas yang kurang baik serta umumnya di bawah persyaratan S&D. Ada beberapa bahan baku yang sulit yang kita dapatkan dan lagi juga harganya sangat mahal bahan baku yang lokal. Pogdakan teratai sebelum adanya pembinaan dari penyuluh perikanan itu pertama belum menyerapnya akses permodalan, kemudian penanganan kualitas airnya yang kurang baik, kemudian pemilihan bahan baku pakan tentunya juga yang kurang baik. Di tahun 2019, FAO bekerja sama dengan KKP dan Dinas Perikanan Kabupaten Banyu Asin memfasilitasi kelompok untuk mengembangkan pakan mandiri dengan bahan baku lokal. Pembuatan pakan dalam proyek ini utamanya menggunakan bahan baku lokal seperti ikan ruca, poles, dan bungkil inti sawit atau PKM. Nah adanya FAO, disitu kami mendapat belajar bahan baku lokal dengan memakai vitamin yang aditif untuk menekan biaya kos pembuatan pakan. Perkembangan yang semakin signifikan setelah proyek FAO bersama KKP dan Dinas Perikanan di kelompok Pogdakan teratai tentunya sangat jauh lebih signifikan. Kualitas daging ikannya lebih putih sehingga dari rasa dan harga ikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak terkait proyek ini. Harga ketersediaan dan mutu bahan baku pakan bervariasi setiap bulannya. Nah, namun variasi harga bahan baku tersebut tidak menyulitkan kami dalam formulasi pakan karena kami sudah menggunakan aplikasi formulasi pakan menggunakan Microsoft Excel yang diperkenalkan pada proyek FAO. Membantu membuat pakan mandiri untuk membuat pakan dengan target nutrien dan perhitungan harga pakan yang dihasilkan lebih akurat. Baru-baru ini kami berbentuk gabungan kelompok Pembudidaya Kampatin atau Gapokan. Gapokan juga diharapkan bisa menjadi wadah kami untuk mengembangkan usaha pembuatan pakan mandiri dan membantu para pembudidaya untuk mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Juga apa yang kami lakukan bisa menjadi inspirasi dan diikuti oleh kelompok pembudidaya lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!